selamat menikmati hari ini kita ada tamu spesial yaitu seorang Master Chef Master Chef Lucky Andreono adalah pemenang dari Master Chef Season 1, Master Chef Indonesia so hari ini kita lucky banget bisa masak bareng dia kita akan masak kimchi jjigai seperti biasa thank you yang udah pada join, yang komennya nakal-nakal juga thank you so seperti biasa selagi menunggu Chef Lucky nya saya akan menjelaskan bahan-bahannya untuk memasak kimchi jjigai ini disini semua bahan-bahannya itu udah saya siapkan yaitu ayam sebanyak 250 gram dan juga ada udang yang udah saya prepare kemarin harusnya itu resepnya adalah bahannya itu yang saya tulis itu adalah kerang hijau sumpah karena saya gak ada kerang hijau jadi saya ganti dengan udang dan ada halus semua ada juga onion yang udah dipotong juga ada tahu ada tahu soft tofu seperti ini satu peta itu empat peta ya empat peta tapi satu peta besar juga ada gochujang gochujang ini merupakan staple jika kamu pengen masak korea ini ini bahan yang udah pasti harus kamu punya di pantry kamu gochujang dan yang terakhir adalah kimchi nah jadi kimchi nya ini aku gak bikin sendiri aku beli dari aplikasi home indonesia dari seller dari seller the porky nah disini aku beli dua kotak soalnya aku penggemar kimchi banget jadi ini kira-kira 500 gram memang lebih banyak daripada bahan yang kemarin aku post cuman gak apa-apa soalnya aku penggemar tinggi nah kita sambil menunggu safe lucky ah safe lucky baru masuk kita invite dulu safe lucky nya hai safe lucky halo safe lucky halo halo apa kabar aku gak kedengaran suara safe sama sekali sebentar ya oh ya gak kedengaran sekarang masih kedengaran terasa jauh banget sih safe agak ngerasa jauh banget oke sangat jauh oke sekarang sekarang udah mending cuman masih agak jauh sedikit iya iya soalnya kalau taket banget kan jadi ya gak keliatan oke iya sebenarnya oke safe lucky bisa dengerin suara saya ya jelas ya iya iya oke jelas oke so thank you banget safe lucky udah hadir di IG live nya home indonesia hari ini bareng audiensnya home made thank you banget sebesar-besarnya kita terhormat banget bisa belajar dari safe lucky ya sama-sama oke so untuk selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol juga sama safe lucky bagi yang pengen nanya-nanya bisa di comment box cuman untuk sementara kita akan prepare apa kita langsung masak sekarang safe terserah mau prepare dulu aku sudah ini sebenarnya oke oke kalau gak kita perkenalan dulu dari safe lucky nya apakah ada kata-kata perkenalan dari safe lucky ada kata-kata perkenalan sebenarnya kita demo ini itu kita di support sama surah sang kimchi terus abis gitu ada ibu guna juga yang support kita untuk disini dan satu lagi itu maori namanya untuk seafood nya oke oke mantap oke oke jadi surah sang kimchi ini yang mensponsori acara ini juga bekerja sama dengan satu lagi indoguna dan maori oke ya oke so kita thank you banget ya untuk kayaknya kita langsung siapkan kimchi jigenya aja ya oke boleh oke let's go bentar ya boleh boleh nanti kita sampai masak-masak oke oke nah ini adalah surah sang kimchi adalah gini nah ini bedanya adalah karena apa karena kalau misalnya kimchi biasa yang biasa kita beli yang di supermarket nah itu biasanya kan itu pakai cabbage nya itu lokal sedangkan ini itu kita import langsung dari korea oke jadi semua di import dari korea jadi rasanya pun kita rasanya lebih manis ada rasa lebih manisnya jadinya oh jadi ada rasa lebih manisnya pada saat kita makan oke oke ya baik nah biasanya kalau misalnya yang sasetan yang di supermarket itu biasanya adalah lokal kimchi nya dari lokal bahan-bahannya pun mereka lokal gitu oke oke jadi surah sang kimchi ini bisa dibeli melalui instagram ya bisa melalui IG bisa laku tokopedia bisa ataupun langsung beli di hero pun ada sekarang oke belanja di hero oke kalau di medan masih belum ada hero karena apa ini kan yang paling kecil sebenarnya bungkusnya segini 1,2 tapi di hero itu sudah beli yang 5 kiloan dan dia sudah jadi buat per package gitu di package saja sama mereka oke baik oke terus ini suaranya jelas gak kira-kira suaranya agak gak kedengaran sih masih jauh banget sih sep cuman aku gak tau untuk pemirsa di rumah apakah jelas suaranya tapi masih bisa kedengaran sih kayaknya kita lanjut aja dulu yaudah oke terus habis gitu ini kita disini ada juga udang ini kita ada udang yang disupport sama maori tadi oke udah gede-gede juga ada yang gede ada yang kecil juga ada yang panggung juga ya jadi kita ada udang apa namanya ini kulit putih terus abis itu ada udang tiger juga oke ya saya disini juga udah siapin udang tiger ada daging sapi juga oke daging sapinya itu adalah dari indoguna nah daging sapi dari indoguna oke habis itu kita ada bawang ada apa namanya bawang bombay ada mushroom juga ada daun bawang sebenernya simple dan kalau mau diisi apa aja sebenernya bisa gitu iya bener sekali jadi sebenernya masakan ini adalah masakan muras kulkas sebenernya oh begitu jadi banyak bukit yang gak 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 pake itu bisa langsung dipake jadi ya sebenernya oke jadi apa aja yang lu left over di kulkas itu bisa dimasukkan ya bener jadi it's so simple basically dibikinnya oke segera keliatan dari drakor aja jadi keliatannya kayak enak gitu ya iya bener sekali oke so iya memang kalau kimchi jjigai itu kayaknya berarti bahan utamanya itu itu berarti di kimchi nya ya dan di sausnya ya karena sebenernya bahan lain itu kan optional ya bener jadi rasanya itu sebenernya mirip dengan kimchi cuma dia bersup ada soup nya ini adalah ada kuahnya oke oke ya jadi dia itu seperti soup kimchi ya gitu bener oke oke keren nih ya aku udah gak sabaran pengen masak dan pengen dicipin oke oke masalah dikoneksi kita masukin dulu sebentar save nya oke udah siap belum sebentar sebentar saya siapin minyak ya tadi belum ambil minyak ya sebentar saya siapin siapin ini kan jaringan dia oke udah ready oke iya udah siap kita nyalin kompor setelah itu kita pertama kita ngapain dulu kita akan tumis-tumis dulu masukin hal dulu ya oke apinya rin aja terus habis gitu disini ada bawang bombay sepertinya ada masalah lagi dikoneksi bentar ya kita tungguin dulu aku heran tiap live show itu selalu aja bawangnya ada masalah dikoneksi tapi disini sorry saya udah gak kedengaran nih oke sebentar kamu ke ini aja gimana oke itu kan ada bawang bombay kita goreng bawang bombaynya oke kayaknya pertama kita masukin minyak habis itu kita langsung goreng dulu bawangnya jadi disini jadi disini aku ada minyak olive sedikit pas udah panas aku akan masukin minyaknya aku akan masukin bawang bombay sorry jadi bawang bombaynya itu oke habis masukin minyak masukin bawang bombay ya ini dia apinya api kecil aja terus habis itu kita masukkan irisan bawang putih kita irisin bawang putih itu yang dirajang apa ya chef bawang putih oh bawang putih riset bawang putih oke sebentar ya bawang putih garlic oke 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 dia ngilang lagi nyari bawang putih oke kita kasih 3 siung aja kita tambahin bawang putih ya iya iya jadi habis tambahin mau bombay kita tambahin bawang putih eee udah diris udah kalau sudah diris masukin oke ya kita masukin bawang putihnya oke abis rata lagi sampai semuanya harum oke 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 bener ya uuuuuh bawang putihnya sudah datang terus disini ada kita ada carrot atau wortel kita potong-potong dulu aja itu apa tuh chef? ya wortel ya carrot wortel ya kita ada carrot atau wortel kebetulan aku lagi gak ada wortel jadi aku speed aja wortelnya oke gak apa-apa karena aku bilang kalau ini yang ada di kulkasku jadi yaudah barang-barang yang ada di kulkas aja yang aku habisin oke oke nah pemirsa di rumah aku masih masakin bawangnya tadi ada bawang bombay ditambah dengan bawang putih chef laki lagi merajang wortel jadi dia akan masukkan wortel berhubung aku gak ada wortel jadi aku speed wortelnya oke ini aku masuk aja masukin aja langsung berarti otomatis oke ototelnya terus disini aku juga ada jamur ada jamur ini udah diris-iris jamurnya diris-iris jamur apa aja boleh ya chef ya? boleh apa aja terserah mau ada jamur coping boleh mau pake sitaking juga boleh oke disini aku ada jamur krapenon jadi aku masukin juga kebetulan yang sisa yang ada di kulkas kata chef laki semuanya boleh dimasukin apa aja sisa di kulkas boleh dimasukin ya guys jadi pokoknya pertama bahan-bahannya masukin dulu ya abis gitu dan disini tadi kita ada bagian sapi gimana chef? ada bagian sapi kan? merica kita ada bagian sapi kita masukin dulu itu daging sapi ya? daging sapi? ini yang makan ini daging sapi oke daging sapi kebetulan saya pake daging ayam jadi saya akan masukin daging ayam saya sama aja boleh iya tapi ayam boleh sebanyak 250 gram bener 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 ini kita aduk semuanya oke 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 tapi kalo masukin daging sapi apakah bisa keras chef? kenapa? daging sapinya apa bisa keras jika dimasukin? kalo misalnya gak dimasak terlalu lama apakah bisa keras dagingnya? sebenernya dimasaknya agak lama aja makanya ini saya masukin duluan makanya udah mau masukin belakangan gimana chef? karena saya pake daging sapinya sapi lokal ini oke gak kedengaran sih nanti aja ya gak apa-apa oke jadi kita tetep aduk ya kita gak berhenti ya tetep aduk ya tetep diaduk ya setelah selesai itu kita masukin got sujang iya got sujangnya berapa banyak? satu sendok makan satu sendok makan aja satu sendok makan satu sendok makan ya oke jadi kita gak perlu tambahin garam ya chef? masih belum? nanti aja oke so sekarang kita tambahin got sujang satu sendok makan setelah selesai maka pemirsa di rumah ini sebanyak 1 sendok makan got sujangnya aku tambahin kita kayaknya kehilangan chef lakinya sebentar hai chef hai chef aduh chef lakinya hilang chef lakinya hilang guys aku akan coba invite kembali maaf banget maaf banget maaf banget maaf banget kita tungguin chef lakinya mungkin ada oke oke nah halo iya ketemu lagi oke nah tadi udah masuk ya sampe Gu Jucang ya iya iya nah ini suaranya lebih bagus yang ini nih suaranya lebih bagus aku setriput bentar ya masukin tripodnya dulu pasang tripodnya dulu sebentar iya bentar aku masang ke tripod dulu oke oke udah oke oke nah ini tadi udah baunya udah harum banget setelah itu yang pertama kita masukin adalah kita tambahkan apa namanya ini air putih tambahin air putih dulu air putih pak ya air putih berapa banyak ya chef secukupnya aja mbaknya mau banyak banget juga boleh mau bikin banget juga boleh oke yang kita mau bikin sup iya bang jadi ya sebanyak-banyaknya ya sebanyak-banyaknya pokoknya oke so kita akan tambahin air putih air putih secukupnya karena karena krim Cijike ini adalah sup jadi kita tambahin air nah jadi itu tadi bedanya adalah kalau misalnya kalau bilang saya bilang 2 liter terus mbak ternyata bikinnya cuma sedikit ya repotnya juga ntar jadinya iya ntar juga gak manis-manis supnya ya iya oke jadi udangnya belum dimasukin ya chef ya belum udangnya masih belum oke oke sip ini kita didihin dulu jadi kita biarkan mendidih dulu iya selagi kita biarkan dibih kita tambahkan soft tofu oke iya baik jadi sekalian kita masakin kebetulan yang disini yang saya pakai bukan soft tofu tapi tofu yang biasa yang soft tofu terus terus langsung kita masukin aja ya oke 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 kita akan masukin tanah ya iya iya terus kita aduk Rata Oh wanginya udah enak banget Ya wanginya enak banget Wanginya enak banget Itu pasti belum tambahin kimchi padahal Tapi ternyata kimchi gigai ini Merupakan Apa ya Resep yang sebenernya bisa dimodifikasi sendiri ya Bener Makanya itu aku bilang adalah Ini adalah resep muras kulkas Iya bener Soalnya kalau misalnya saya dulu masih googling Saya lihat-lihat resep Itu sebenernya pikiran saya itu sangat terpatok di resep ya Jadi jika lo dikasih itu Bahan-bahannya itu harus seperti ini Harus Itu yang saya masukkan gitu Jadi gak pernah nyangka Kalau sebenarnya apa aja juga bisa masuk ke dalam Bener apa aja bisa masuk ke dalam supnya Iya ini pengetahuan Iya bener Iya bener Oke jadi kita biarkan mendidih ya Sefi ya Biarkan sampai bener-bener mendidih Terus abis itu ini saya rasikan dulu Apa namanya langsung Udangnya udah bersih Nah ini baru kita masukin udangnya Oke jadi kita tungguin mendidih dulu baru kita masukin udangnya Tapi oke Jadi apakah Sudah dimasukin itu apakah udah selesai? Kenapa? Total masaknya itu sebenarnya berapa lama ya Sefi? Untuk kimchi gigae Pokoknya sampai mendidih aja Kayak kamu masak super mie Biasanya cuma begitu aja Oh gitu Gak naik buat sebenarnya Kalau untuk waktu memasaknya sendiri Bisa ada yang 15 menit Ada yang Apa namanya 30 menit Tergantung dari isinya aja ya Apa yang kamu masukin di dalam sini Iya bener Iya tapi tadi kan Sefi kan memakai daging sapi ya Sedangkan daging sapi sebenarnya lebih lama matangnya ya Sefi ya? Bener Apa lama? Tapi kan yang ini kan saya potong iris-iris Saya iris tipis-tipis Jadi sebenarnya ini pun kalau misalnya mau langsung dimakan bisa Oke ya bener-bener Iris tipis-tipis ya Bener Oke oke Iya Nah ini terakhir Penggemar makanan Korea Saat lagi Ya lumayan sih sebenarnya Korean food Nah ini terakhir Terakhir kita masukkan kimchi jiggenya Kimchi-nya sorry Kita tambahkan kimchi-nya Sekarang kita masukin kimchi ya Bener Masukin kimchi-nya Kenapa kimchi gak dimasukin dulu? Kita gak mau ngerebus terlalu lama Jadi biar masih ada crunch-nya Oke Karena waktu itu saya pernah juga bikin gini Tapi saya masukin duluan kimchi-nya Jadinya bukan kayak ini Jadi sup-sup-sup tomato soup Jadi kayak tomato soup gitu Oke oke Nah Seth ini kan kebetulan yang stew saya ini belum mendiri Jadi saya belum masukin kimchi ya Sekarang dimasukin nanti juga boleh Oke sekarang dimasukin aja ya Jadi bareng-bareng kita masukin Masukin-masukin aja Karena yang kita butuhkan sebenarnya dari kimchi-nya itu adalah apanya? Bumbunya dari kimchi-nya Oke Nah karena itu kan yang membuat saya hati itu tadi itu Oke Nah hari ini aku akan masukin kimchi-nya sekarang Nah bedanya juga kalau misalnya kita pakai kimchi ini Itu sudah dipotong-potong Jadi sudah cut size Nah terkadang ada yang panjang-panjang Nah itu harusnya potong-potong dulu Tapi karena ini sudah potongan Jadi sudah langsung aja masuk Ya bener Terus jangan lupa kalau misalnya masih ada kuahnya Ada kuahnya dari kimchi-nya itu jangan dibuang Kalau ada kuah dari kimchi-nya jangan dibuang Tapi kuahnya itu masukin dalam soup ini Oh aku masukin juga sih semuanya tadi Ya weh Sip berarti Apakah bisa terlalu asem? Terus abis itu terakhir banget itu adalah garam Oh jadi kita masih masukin garam ya? Ya tapi kita cobain dulu soupnya Sudah cukup gak rasanya? Garamnya sudah cukup apa enggak? Ini adalah itu Oke baik So kata Seth lagi Kita sebelum masukin garam Kita test dulu Apakah udah Cukup? Pakai ya Seth ya? Pedas ya? Iya Kurang asing Kurang asing tapi pedis banget Pedis banget ya? Minum dulu Seth Aku tes dulu Enak banget Rasanya asin Asem juga Tapi masih kurang asing Tapi masih kurang asing Kayaknya untuk daging aku Aku mau tambahin sedikit garam Aku agak garam dulu Wah Oke Oke Seth gimana? Oke enggak? Sudah Kita kasih garam dulu Oke Aku udah masukin garam juga Aduh kepedesan Pedesan? Iya kepedesan Padahal belum ditambahin cabai ya Aduh belum ditambahin cabai tapi pedes ya Pedes di Kemorokan soalnya Tapi makin pedes itu makin nikmat Seth Oh iya benar Tapi bukan sesuai dengan saya sih sebenarnya Tapi memang iya Di sini banyak yang ngomong gitu Oke Nah setelah itu dimatikan Setelah dimatikan Terakhir dimasukkan daun bawang Daun bawang Aku gak siapin daun bawang Seth Lagi gak ada Oke Yaudah gak usah dikasih daun bawang Terserah kalau itu Ini aku masukin Biar ada warna hijaunya Kayaknya Kalau daun parsi boleh gak sih? Boleh Boleh ya? Boleh Karena aku gak nyapin daun bawang Aku pakai daun parsi kering Nah habis ini udah selesai sebenarnya Habis ini udah selesai ya? Kita langsung plating aja Iya langsung plating udah jadi Oh cepet banget selesainya Udah cuman itu doang Jadi cepet banget masaknya Iya cepet banget masaknya Seth Cepet dan sehat sebenarnya ini Udangnya belum kita masukin loh Loh kan tadi udah tak masukin Oh iya Belum aku masukin Seth Sebentar ya Yaudah tak apa Masukin udangnya Masak seluruh diri Terus udah Soalnya suaranya jauh banget sih Oke 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 Ini ada pertanyaan dari Seth Christian Menanyakan ke Seth Lucky Apa bisa diganti daging lain? Jawabannya Bisa diganti daging lain? Iya Mau pakai ayam boleh? Mau pakai seafood boleh? Mau pakai seafood boleh ya Bener Tapi kalau di restoran Mereka pintar set Mereka biasanya jual Kimchi jg itu Langsung dibedain Kimchi jg seafood Apa Kimchi jg beef Begitu Iya kalau di restoran kan Iya bener Ya yang ketua sedikit Nungguin punya saya ya Seth Nah itu kan ada yang nanya Apakah pakai babi bisa? Bisa Bisa ya Iya Karena kalau di Korea itu Lebih banyak pakai babi Ini daripada pakai sapi Iya bener Bener banget Bener Iya Ini sudah selesai Bisa kita dong Yang punya saya sudah selesai ya Sudah Bentar ya Saya coba tes dulu Hmm Rasanya enak banget Baunya enak banget Dan rasanya pun enak Iya bener Enak banget Sebentar ya Seth Iya santai aja Gak apa Saya tungguin sambil minum Nah kita sambil cerita-cerita dulu dong Kegiatan Seth Laki sekarang apa? Oke Kegiatannya sekarang itu Aku sudah buka Bokak sebenarnya Jadi ada bolu bakar premier Premium Seth buka apa? Sorry gak kedengaran Bokak Oke namanya Bokak Itu restoran ya Bukan bukan restoran Itu Gojek aja Oke 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 Nah Nah Aku tuh buka bokak Terus abis itu Aku juga ada ngarbur Sama ada asap juga Oke Oke saya ke depan aja ya Sebentar Iya Puter aja Kalau saya kameranya yang kita deketin Iya Sebentar Tadi kamera saya sempat jatuh sekali Seth Waktu Sethnya hilang Kamera saya juga jatuh Oke Oke So Oh ya Kita cerita bokap Bokap tuh apa Seth? Bokap itu adalah Bolu bakar premium Bolu bakar premium Oh oke Jadi Iya Jadi namanya bokap itu dari Bolu bakar premium Oke Oh iya Jadi Itu hanya ada di Itu adalah Cuman ada di Jakarta Selatan Sekarang sama nanti Kedepannya itu ada di Bekasi Kemungkinan besar Oke Oh iya Jadi itu available By pre-order Atau memang ada setiap hari ya? Pre-order ada Tapi setiap hari juga Stok sih kita sebenarnya Di sini stok setiap hari Oke Gitu Pre-order juga bisa Oke Oke Bedanya apa Seth sama Bolu yang biasa? Sebenarnya Cuman bedanya adalah Dia dibakar Dan dia ada di dalamnya itu Pakai Feelingnya itu Ada feelingnya Jadi bisa ada Coklat Ovo Maltin Ada Milo Ada Apa namanya Coklat Keju Ada Strawberry Ada Blueberry Banyak banget ya Pokoknya isinya Oke Oke Enak ya Keren banget Itu gimana caranya Bolu itu dibakar ya Seth ya Aku belum pernah Iya Bolunya dibakar Basically Jadi bukan Roti bakar Tapi bolu bakar Oke Bolu bakar ya Namanya bokap Oke Jadi Oh iya Jadi ini Seth Bukanya itu Di Jakarta Selatan ya Tapi akan merambah Ke daerah lain ya Iya Oke Jadi selain Oke Itu kegiatan Seth Setiap harinya ya Setiap harinya itu Terus abis gitu Kita juga ada Ngarbo Juga ada Terus abis gitu Selain Ngarbo Itu juga ada Ngarbo itu Jualan sambal bawang Jualan sambal bawang Oke Oke Iya Ada sambal bawang Ada mix Main matchnya juga Dari situ Setelah Setelah itu Ada juga Kita Asap Dan asap plus Itu juga ada Jadi kalau asap itu Lebih ke Apa namanya Kita masak steak Tapi murah Jadi steak Biasanya beli steak berapa Beli steak Tergantung ya Daging apa Daging sapi Luar Itu minimal 300 ribu ya Seth Iya bisa 300 ribu Paling murah Sekarang Kalau misalnya keluar Biasanya berapa Kalau Tetap ya Kalau misalnya sapi Impor Mungkin 200an ya 200an sampai 300 Paling murah Tapi kalau misalnya Seperti burger aja Ada yang seratusan sih Sepertinya masih ada yang seratusan Ini aku jual steaknya Import Australia Dengan sirloin Itu cuma 60 ribu saja Oh wow Murah banget dong Wah Itu bener Sudah Ya udah tau lah Ini import Ya Ini import Oke Wah Kapan mau buka di Medan nih Aku pasti serisah Boleh 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 Kalau enggak kita aja yang itu Kita buka disana Barang-barang dimana Situ yang dijalankan jadinya Ya boleh Boleh Ntar kita Whatsapp ya Oke Siap Siap Keren banget Itu udah berapa lama Itu udah berapa lama Itu sebenarnya baru Kalau misalnya untuk bukanya Itu sebenarnya baru Jadi kita Tiga hari yang ini Kalau asapnya Buka Asapnya Kita Terus Habis itu Ada asap plus juga Sorry Habis itu kita ada asap plus juga Asap plus itu Untuk cateringnya Jadi barbecue catering Wah Jadi aku pas Aku enggak bingung nih Banyak sekali Yang harus Bisnis yang dikerjain Setiap hari Gimana sih Kan ada temen-temennya juga disini Yang bantuin kan bukan cuma aku aja Tapi ada banyak Iya Oh oke Wah Koneksi Bentar Oke oke Jadi enggak sendiri Yang seru ini putus Ini koneksi Agak putus-putus ya Udah Iya Tapi kayaknya udah Masih bisa kedengaran Tapi enggak lagging aja Oke Oke Oh oke Jadi selalu ada partner ya Iya Oke Nah jadi Dari semua Sekian banyak bisnisnya Ini kan semuanya Bergerak di bidang kuliner Jadi ini Resepnya itu Apakah Safe Lucky sendiri Yang buat Atau Safe Lucky ini Ambil dari resep Yang sebelum-sebelumnya Udah ada Kalau resep Semuanya itu Baru Seperti sendiri Ya Keren Keren banget Oke Jadi kalau enggak gitu kan Enggak kreasi nanti jadinya Iya bener Bener Jadi memang Ada Sentuhan pribadi Safe Lucky ya Di setiap masakannya ya Bener Yes Iya Terus kita enggak lupa juga Saya sekarang itu Ada charity Ada apa? Baru Ada charity Ada gerakan charity Ada gerakan Apa ini? Iya bener Iya Kita itu gerakan Namanya itu adalah Gemesin Iya Gemesin Iya Gemesin Itu adalah gerakan Menu sehat Anak Indonesia Oke Oh oke Itu bagus banget sih Konsepnya itu Seperti apa? Jadi konsepnya itu Kita datang ke Pantai Asuhan Dan memberikan makan Ke anak-anak Pantai Asuhan itu Oke Dan kita masak ke sana Oke Oke Tapi itu Oke Oke Jadi itu Biasanya dibuat Dalam satu event ya Iya Itu dibuat dalam satu event Dan itu Free of charge semua Jadi kita yang masak ke sana Semua itu Yang datang ke sana itu Bener-bener Chef-chef hotel Chef-chef restoran Ataupun dosen-dosen Chef-chef ya Itu yang support kita Wah itu bagus banget sih Itu beneran bagus banget Iya terus Halo Ya sorry ya Laging terus soalnya Kalau Iya wangnya Apa-apa Oke Kalau gitu saya tetap aja Oke Nah jadi tadi Oke Gerakan charity-nya Bagus banget ya Tadi namanya Gemesin Berarti kalau saya Sangkep dari tadi Ngobrol mas Ini Chef ini sangat kreatif Namanya itu Keren-keren semua Bokap Terus gemesin Nah gemesin ini Singkatannya apa Chef? Gemesin itu Singkatannya adalah Gerakan Gerakan Menusehat Anak-anak Indonesia Gerakan Menusaha Anak-anak Indonesia Oke Oke Keren banget Jadi sebenernan Chef yang mikirin ya Semuanya ya Iya Wah Kalau gitu lain kali Mau buka usaha Bisa konsultasi dulu Namanya dengan Chef Lucky ya Boleh Boleh Soalnya Nama itu kan Sangat berpengaruh ya Nama itu Itu menarik Itu pasti akan Lebih Lebih Ini ya Lebih terkesan Di yang dengerin Gitu Jadi bisa Iya Nah terus ini Eventnya itu Berapa lama sekali ya Apakah Event gemesin ini Apakah tiap minggu Atau gimana Kita Untuk event Itu Sebulan dua kali Sebulan dua kali Oke Ya Oke Jadi kalau Kita usahakan Setengah pack mungkin Sebanyak mungkin Kita usahakan Yaitu kita Usahakan Bisa lah Sebulan dua kali Oke Sebulan dua kali ya Oke Jadi sistem Untuk Donatenya itu gimana Sistem donasinya Sistem donasinya Bisa ke Sistem donasinya itu Bisa ke Gemesin Dot Apa Andres Sorina Sorina Oke Ya udah Aku agak-agak lupa Sebenernya Dotina Atau Underscore Ina Kalau gak salah Nanti Apa Namanya Follow di IGku aja Disitu pasti Akan ada informasi Untuk Keadaan Seperti ini Itu Sebenernya Kasian mereka Mendapatkan Sedikit sekali Donator Iya Bener Dan sedangkan Nutrisi itu Sebenernya Sangat penting Bahkan Untuk Terutama Itu bagus Bagus banget Bagi yang Bagi yang Pengen Donate Untuk anak-anak Yatim Piatu Kalian bisa Follow Sep Laki Dan disana Bisa lihat Gemesin Itu nanti ada linknya Dari Sep Laki Ada linknya Nanti Habis itu Sep akan Kalian bisa donate Itu untuk Anak-anak Yatim Piatu Yang memang Butuh Makanan sehat Jadi Sep Laki akan ke Panti-panti asuhan Sebulan dua kali ya Untuk masakin mereka Iya sebulan dua kali Dan itu juga Kalian bisa ikutan datang Jadi Ini cara Dalam maksud kita itu Enggak hanya uang Yang kita maukan Dana gitu ya Tetapi tenaga Ataupun doa aja Udah cukup Bagi kita Iya bener Iya bener banget Iya aku suka banget sih Dengan idenya Terutama di masa pandemi Seperti ini Itu penting Benar Untuk Coba mengembangkan Lebih banyak Dan Itu sangat bagus Iya bener Nah terus Melanjuti pertanyaan kita Sebelumnya Oh itu tadi ada yang nanya Ini dia Yang di Greece Dia nanya Hey guys What were you making Hai Chef Kostas We were making Kimchi Jigae With Chef Lucky Ya In case you missed it You can always watch Our video Go post it on IGTV Ya Satu lah Jadi Jadi mencoba Terus Nah ini kan semuanya Bisnis Chef Lucky ini Berhubungan dengan Makanan ya Rata-rata ya Itu sebenarnya Kenapa Chef Lucky pertama itu Bisa jatuh cinta dengan dunia kuliner Apa yang membuat Chef Lucky itu Menjadi seorang Chef Backgroundnya itu apa Oke Oke kalau background saya sebenarnya bukan Chef Background saya itu adalah marketing Oke Oh wow Ya Business marketing Jadi saya S1 Degree itu di business marketing Basically Oke 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 Tapi di Keinginan dari dulu Dari kecil sebenarnya Saya mulai masak itu dari kelas 1 SD Wah Gimana masaknya Itu kelas 1 SD Masak apa dong Masak telur dadar Pakai saus tomat Sama saus sambal Wow Jadi dikasih Dikasih sama mama Waktu masak di Ya boleh Boleh Basic kan boleh Kalau misalnya masak aja Kan ada mbaknya yang bantuin juga Gitu loh sebenarnya Oh oke Tapi kan kita yang aduk Semuanya Kita sebenarnya Apa namanya Support Bener-bener Ngerjain sendiri Gitu loh Maunya Oke Oke Bener banget Oke So Oh ya Oke Terus Nah jadi Apa namanya Setelah itu Saya ikut master chef Terus habis gitu Ternyata menang Terus habis gitu Ya udah Ganti aja 180 derajat jadinya Oh jadi Sebelum ikut master chef itu Sama sekali Enggak ada background Di bidang masak Cuman memang Hobi masak Seperti itu aja Enggak Kalau background Di bidang masak itu Saya pernah kerja Di kitchen Pada saat waktu saya kuliah Itu saya pernah kerja di kitchen Sebagai Tukang cuci piring Sebenarnya Oh oke Iya Saya pernah kerja Cuci Tukang cuci piring Itu Apa namanya Dan saya cepat Sebenarnya Cucinya Karena apa Yang dia gak tau Kan saya mau melihat Cara dia memasak Oh oke Oke Oh jadi Curi resepnya itu dari sana ya Benar Jadi saya nyoba Akhirnya Apa Jadi Apa namanya Cuci piring itu Gajinya Abis semua Buat beli bahan makanan Dan sebagainya Intinya kayak gitu Oke Wah itu lucu banget Oh begitu ya Oke Jadi dipraktekin ya Kalau memang Iya Jadi dipraktekin Sering banget ya Praktekin ya Apakah seminggu sekali Atau tiap hari itu Masak gitu Kalau disana itu Hampir setiap hari sih Masaknya Karena kan saya ngekos Oke Jadi ngekos itu Ya Jadi base campnya orang-orang Sebenarnya Jadi base campnya Anak-anak Sebenarnya ke rumah saya Buat makan Jadi kalau misalnya Berani Mau akhir-akhir bulan Gak pasti Pada datang ke rumah Gitu Wah Oke Oh jadi bermula Dari hobi aja Udah berani Udah Pokoknya Itu Berarti modal Modal nekat aja ya Ikut master chef ya Benar Iya benar Modal nekat aja Wah Itu keren banget ya Itu berarti Itu memang talentnya Itu disana ya Kalau misalnya Chef bisa Menilai diri sendiri itu Berapa persen itu Talent Berapa persen itu Hard work Kalau hard work itu Apa namanya Sebenarnya Sebenarnya Hampir dibilang 80 persen ya Oke 20 persennya Kalau maksud saya Hoki-nya sampai menang Master chef itu Ya 20 persen itu Tapi kalau misalnya Sampai itu Sampai menangnya itu Ya benar-benar Harus hard work Basicnya Oke Oke Jadi talentnya itu Cuma 20 ya Sisanya itu Hard work ya Iya Karena kan Meskipun saya Gak ada background dari Apa namanya Kulineri Saya benar-benar belajar Jadi saya tahu Benar-benar tekniknya Seperti apa Dan sebagainya Itu saya pelajarin Semua sendiri Gitu Wow Keren banget Keren banget Salut 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 Oke Dan kan harus kenal makanan Dari berbagai negara Ya benar Ini kan kayak Saya kan udah kerjasama Lama juga Sama Induguna Nah itu kan Mereka kan import Barang dari banyak negara Nah Kebetulan Kenapa kok Bisa join sama saya Karena saya Suka makan Suka jajan Sebenarnya Jadi Jajan makanan Korea Itu sering Makanan Jepang Juga sering Terus abis gitu Apa namanya Makanan Thailand Itu juga enak banget Sebenarnya Jadi itu tadi Jadi Keren-keren jajan Tadi gitu Oh gitu ya Oke oke Berarti memang Badi chef lah ini Memotivasi banget Artinya Ya Gimana Ya jadi modal saya itu Sebenarnya Dari Apa namanya Ini tadi Jadi Apa namanya Itu jadi modal saya Waktu saya masuk-masa Chef Basically Oke Oke Keren ya Berarti intinya itu Ini memotivasi banget Buat yang merasa Sering gagal Dalam Memasak Itu berarti Jikalau Bekerja keras Terus-terus tes Itu pasti Pasti gak bakal gagal ya Benar Gak mungkin gagal pokoknya Jadi berarti Dari Kesehariannya Chef itu Setiap hari itu Ada memasak ya Pernah gak bosan Memasak Sorry ya Koneksinya Terputus lagi nih Agak jelek Iya Oke Gimana Chef Udah balik lagi Oke Nah Sebenarnya Setiap hari Pasti masak Gak mungkin Gak masak Oh setiap hari Masak Oh jadi gak pernah Bosen Chef Udah kayak Daily life aja ya Jadi sebenarnya Masak itu Oke Jadi kalau Gak dibuatin Gak enak Begitu ya Iya Jadinya Masak itu harus Setiap hari Jadinya kalau bagi saya Oke Berarti keluarganya Chef Lucky ini Beneran senang banget dong Setiap hari dimasakin Iya Setiap hari kan dimasakin Oh Iya itu senang banget ya Wah Aku juga Pengen dong Setiap hari dimasakin Itu beneran enak Masak Iya Soalnya kadang males sih Kadang gak tau sih Kayaknya Mau masak itu Rasanya repot Begitu Kayaknya banyak banget Bahannya Kadang juga Kalau kebanyakan Nonton video resep Jadinya bingung Mau buat yang mana Soalnya kebanyakan Menunya kan Terakhirnya Jadinya bingung Gak tau Mau 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 masak yang mana Gitu Chef Nah Chef Lucky pernah ke Medan Sebelumnya Setiap tahun Pasti ke Medan Kecuali tahun ini Mas belum Oh ya Oh iya Kenapa sering ke Medan Apa yang Membawa Setiap ke Medan Jajan Soalnya makan Wah Oke keren Makanan favorit Chef Lucky di Medan Apa Sebenernya di Medan itu Apa namanya Duren itu juga suka Terus abis gitu Selain Duren Itu ada Sebenernya ada nih Dideket bandara yang lama Yang lama Yang udah tutup tuh Bandara yang itu Itu tuh ada yang jual Nasi kare Nasi kare ya Masa Apa namanya Saya Iya Kalau enggak Aku namanya Aku Aku enggak tau Tapi basically Aku setiap kali ke Medan Pasti akan kesana Kalau enggak Nasi kare Ada bihun Dengan kuah kare Basically Oh begitu Oh iya Nah itu setiap kali Aku kesana Pasti kesitu Padahal rumah Oh iya Dengan Dengan ini Bandara yang udah tutup Oh iya Deket banget Iya itu deket 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 sebenernya Enggak jauh Jadi saya enggak tau Nama jalannya Saya enggak tau Jadi basicnya Kalau kesana itu Lihat jalannya Terus abis itu Saya jalan Basic di jalan kaki aja Kesitu gitu Oh gitu ya Wah Aku harus Harus tes nih Coba Chef Lucky Nanya-nanya dulu Namanya Biar saya tes dulu Oke Ntar nak cari dulu Kurang lebih Namanya apa Oke Nanti juga Jangan lupa Kalau tahun ini ke Medan Kita akan host Chef Lucky Jadi Oke Pasti Pasti Nah terus Ini kan Kita tinggal 10 menit Sesinya udah berakhir Nah dari Nah dari Laki ada enggak Tips-tips Untuk Pemirsanya Home Indonesia Ataupun Orang-orang yang Fobi masak Atau pengen Jadi chef Nah itu ada Pesan-pesan Dari chef Lucky Oke Pesan-pesannya adalah Kalau misalnya Mau memasak Satu Yang harus dipikirin Adalah Bahan-bahannya Harus bagus Kualitasnya juga Bagus Biar hasilnya Pun juga Bagus Jadi kalau Mau sehat Kualitasnya juga Harus sehat Bahannya juga Harus fresh Intinya adalah itu Oke Oke Oh berarti Pertama bahannya Karena kalau misalnya Mau masak Dengan bahan Yang fresh Itu Bikin masakan Pun enggak Cepat basi Oke Oke Bener-bener Bener banget Bener Oke Oke Nah Thank you banget Chef Lucky Hari ini Udah Mau hadir Di IG Live Nya Hume Mau ngajarin kita Masak Kita bersyukur banget Kita thank you banget Sebesar-besarnya Dan kita Doain Chef Lucky Ini tetap sukses Ya Jadi Untuk Bokap Untuk Juga Gemesin Dan sebagainya Itu Nanti kita akan Ngobrol lagi Dengan Chef Lucky Tapi pastinya Kita Berharap Chef Lucky Selalu sukses Gimana aja Soalnya Chef Lucky Ini Cuma pintar masak Juga Baik banget Baik banget Beneran Humble banget Orangnya Enggak sombong sama sekali Iya Jadi Iya Aku bersyukur banget Udah bisa Berkolaborasi Dengan Chef Lucky Hari ini Iya Dan aku thank you juga Udah invite aku Happy banget Bisa sharing resep Dan pengalaman Bareng Homemade Indonesia Iya Thank you banget Itu kehormatan Buat kami Dan seperti Sebelum kita End Boleh gak Hasil Kimchi Masakannya Iya Karena HP saya lagi dipakai Saya screenshot Eh Gak bisa Oke Saya harus Berbiri dulu Satu Dua Tiga Smile Oke Thank you Thank you Thank you lagi Juga untuk audience Yang udah pada nonton Yang mau Sediain waktu untuk nonton kita Dari awal sampai akhir Kita bersyukur banget Bisa Adain live hari ini Dan See you di lain kesempatan Juga Saya pelagi Sampai jumpa Di kesempatan berikutnya Thank you Thank you Bye 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 selamat menikmati